Buku Kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 38 Tepat pada saat itu, Xiao Po segera melompat satu tindak untuk mundur ke belakang, To Su itu terkejut setengah mati, dia mengulurkan tangannya untuk menjamret bocah itu, tapi empat orang Hwasyo dari Xiao Lin Xie yang ada di kiri dan kanan segera maju mengibaskan tangannya yang sedang meluncur itu Dengan demikian, dia terpaksa membelah dirinya terlebih dahulu, Xiao Po berhasil lolos, dia segera bersembunyi di belakang para Hwasyo lainnya, sedangkan empat Hwasyo lagi segera berhambur ke depan untuk memberikan bantuan kepada para rekannya Sekarang A Ye Chun Chia dikepung oleh delapan orang Hwasyo yang langsung melancarkan serangan kepadanya Kena atau tidak, dia tetap diserang, dengan demikian kedelapan Hwasyo itu seperti bukan menghadapi lawan, mereka seakan sedang mengajak si To Su berlatih silat A Ye Chun Chia mengadakan perlawanan sepasang tangannya digunakan untuk melindungi diri dari serangan delapan orang awan Kadangkala dia membalas menyerang, tampaknya dia sanggup mempertahankan diri, tidak tampak tanda-tanda dia keteter atau kewalahan Satu kali dia menoleh ke arah batu besar berukiran itu, tangannya langsung terhajar oleh seorang Hwasyo, tapi dengan lincah dia bisa membalasnya Hwasyo yang satu ini segera mengundurkan diri untuk digantikan oleh seorang kawannya Lewat beberapa jurus, Paha A Ye Chun Chia kena tendangan Dia segera membalas dengan menghantamkan kedua tangannya ke depan berulang-ulang Dengan demikian kedelapan Hwasyo itu menyurut mundur Tahan teriaknya kemudian delapan Hwasyo itu menyurut mundur lagi dua langkah, kemudian mereka memperhatikan si To Su lekat-lekat Hari ini aku yang hanya seorang diri tidak dapat melawan kalian yang jumlahnya jauh lebih banyak Kata A Ye Chun Chia terus terang, kitab ini aku serahkan kepada kalian Dia langsung merogoh sakunya dan mengeluarkan kitab yang dimaksudkan Teng Sim mengerahkan tenaga dalam untuk mempersiapkan diri apabila terjadi halal yang tidak diinginkan Kemudian dia baru mengulurkan tangan kanannya untuk menyambut kitab yang disedorkan Di luar dugaan, ternyata A Ye Chun Nia benar-benar menyerahkan kitab itu tanpa melakukan tindakan apa-apa Malah To Su itu tersenyum tengkong Teng Tai Su katanya, kalian delapan belas lohon dari Siow Lim Siye mempunyai nama yang telah menggetarkan kolong langit Kalau kalian delapan belas orang menghadapi aku seorang diri, apakah kalian tidak merasa merendahkan diri sendiri Teng Kong yang ditegur segera merangkapkan sepasang tangannya Maaf katanya sambil membungkuk dalam-dalam kalau kami menghadapimu satu per satu, terus terang kami bukan tandinganmu Kemudian dia mengulapkan tangan kirinya, rekan-rekannya yang lain langsung mengundurkan diri melihat isyarat itu Mereka khawatir si To Su akan mencekal Siow Po lagi, karenanya, enam orang Hwasyo segera mengelilinginya dengan maksud melindungi A Ye Chun Nia membalikan tubuhnya ke arah Siow Po Wisi Cu, katanya dengan nada sabar Ada sebuah permintaan yang ingin aku ajukan Aku harap kau bersedia mengabulkannya Urusan apa tanya Siow Po Aku ingin mengundang kau ke Pulau Sin Leong Tu selama beberapa hari sebagai tamuku To Su itu menjelaskan permintaannya Siow Po terkejut setengah mati Para Hwasyo dari Siow Lim Siye pun heran mendengarnya Apa tanya Siow Po Kau ingin mengundang aku ke Pulau Sin Leong Tu Untuk apa? Tempat itu, harap kau jangan salah paham Wisi Cu, kata A Ye Chun Nia Aku sudah menyerahkan kitabmu kepada Teng Kong Tai Su Dengan demikian urusan di antara kita telah selesai Kalau kau bersedia datang ke Sin Leong Tu Kami para anggota Sin Leong kau Baik yang tua maupun yang muda akan menerimamu dengan penuh kehormatan Setelah kau bertemu dengan Hang Kau Chu Kami akan mengantarkan kau pulang dengan selamat Tanpa kurang sesuatu apapun Sembari berkata To Su itu menatap Siow Po lekat-lekat Dia sadar bocah itu masih merasa ragu-ragu atau kurang percaya Cepat-cepat dan melanjutkan kata-katanya Aku harap Teng Kong Tai Su bersedia menjadi saksi Kata-kata yang telah diucapkan A Ye Chun Chi bukan sekedar bualan belaka Teng Kong Tau To Su itu memang termasuk golongan sesat Tapi dia tidak pernah melakukan kejahatan besar Dia bersama sahabatnya yang bertubuh pendek gemuk memang selalu memegang teguh kata-katanya Apalah yang Chun Chia katakan, memang dapat dipercaya Hal ini diketahui baik oleh semua orang Tapi, We Si Chu ini sedang mempunyai urusan yang penting Mungkin untuk sementara belum sempat dia datang ke Pulau Sin Leong Tu Betul Aku memang mempunyai urusan yang penting sekali Tukas Siow Po cepat Lain kali apabila aku mempunyai waktu luang Aku pasti akan datang ke Pulau Sin Leong Tu untuk menjenguk A Ye Chun Chia Serta Hang Kau Chu, kau harus mengatakan Hang Kau Chu dan Po A Tau To sebawahannya Jela A Ye Chun Chia Di kolong langit ini, tidak ada seorang pun yang boleh ada di atas Hang Kau Chu Jangan sekali-kali menyebut nama orang lain di depan nama beliau Perbuatan itu benar-benar tidak menghormat dan merupakan hal penting yang harus diingat Siow Po tertawa Bagaimana dengan Seri Baginda Raja tetap Hang Kau Chu terlebih dahulu baru Kaisar? Sahut A Ye Chun Chia, nadanya jelas dan tegas Seakan sebuah pernyataan yang tidak dapat diganggu-gugat Hal kedua yang harus diperhatikan adalah Di hadapan Hang Kau Chu, tidak boleh memanggil seseorang dengan sebutan Chun Chia atau Chin Jin Di dunia ini hanya ada seorang Hang Kau Chu yang kedudukannya paling tinggi dan agung Siow Po sampai meleletkan lidahnya saking heran dan kagum Kalau Hang Kau Chu benar-benar begitu hebat, aku semakin tidak berani menemuinya, katanya Tapi Hang Kau Chu orangnya penuh lasasi dan penyayang Kata A Ye Chun Chia menjelaskan beliau telah melepas budi ke seantro dunia ini Orang seperti engkau ini, Wisi Chu, berotak cerdas, gesit dan masih muda Hang Kau Chu pasti senang melihatmu kalau kau mengadakan perjalanan ke Sin Leong Chu Aku yakin sepulangnya kau akan mendapatkan banyak keuntungan Hang Kau Chu pasti akan memberikan hadiah yang istimewa buatmu Hal itu tidak perlu dikatakan lagi Bahkan, ada kemungkinan, bila hati Hang Kau Chu sedang gembira Dia akan mengajarkan K-12 jurus ilmu yang sakti Dengan demikian, kelak kau akan menjadi orang yang paling gagah dan jago di kolong langit ini Seumur hidupmu kau akan merasakan kesenangan yang tidak terkirakan A Ye Chun Chia bicara dengan tampang serius Perubahan sikapnya ini sungguh mengejutkan Padahal tadinya dia tidak memandang sebelah mata pada Siopo Bahkan ingin menginjak kepalanya sehingga hancur lebur seperti bubur Sekarang dia memuji Siopo gagah dan cerdas Dia juga selalu memanggil Siopo dengan sebutan Si Chu Malah dia takut suaranya kurang jelas Sehingga ketika berbicara dia membungkukan tubuhnya sedikit Agar dekat dengan telinga si bocah Sementara itu, Siopo teringat akan pesan Chu Hangeng Terutama ketika berada di rumah keluarga Chung Dia telah melihat gerak-gerik Chiang Lo Sam dan rekan-rekannya Dia juga teringat akan Ibu Suri, Liu Yan serta Laki Yaki yang menyamar sebagai dayang Karena itu, kesannya terhadap Sin Leong Kau memang sudah kurang baik Tapi dia harus mengakui bahwa di antara para anggota Sin Leong Kau yang pernah dia temui A Ye Chun Chia inilah terhitung yang paling jujur dan poios Dia juga sportif Hanya sayang dia juga agak sembrono dan wataknya keras kepala Sekarang dia mengundang aku ke Sin Leong Tung Tampaknya dia mengandung maksud kurang baik Pikirnya dalam hati Kata-katanya sekarang memang manis dan sungkan Mungkin saja karena diajari menghadapi ke-18 lohon dari Siow Lim Sia ini Tapi kalau para hosyo ini sudah pergi Kemungkinan dia akan memperlakukan aku dengan sewenang-wenang Kalau hal itu sampai terjadi Siapa yang dapat mengendalikannya lagi? Siapa yang dapat menolong aku? Karena berpikir demikian Dia segera menggelengkan kepalanya Aku tidak mau pergi Katanya menolak undangan si Tosu Wajah A Ye Chun Chia langsung berubah kelam dan mengandung penyesalan Perlahan-lahan Tosu itu menegakkan tubuhnya Dan matanya menatap ke arah 8 hosyo dari Siow Lim Sia Dan berkata dengan suara lirih Si Chu kecil, katanya Bagaimana menurut pandanganmu Bila ilmu silaku dibandingkan dengan ke-18 orang Tai Su ini masing-masing ada kelebihannya Sahut Siow Po Masing-masing ada kelebihannya Tanyanya mengulangi dengan nada gusar dan mata mendelik Bagaimana kalau mereka disuruh bertarung denganku Satu per satu Kalau satu lawan satu Mungkin kau yang menang Sahut Siow Po Tapi kalau satu lawan 18 Sudah pasti kau yang kalah Itulah sebabnya mengapa aku mengatakan Kalian mempunyai kelebihan masing-masing Kalau satu lawan satu masih kau yang kalah juga Apalagi yang harus dibandingkan Meskipun ucapan Siow Po selalu berputar balik ke sana kemari Tapi Aye Chun Chia tidak menjadi marah Dia malah tertawa Pernahkah kau melihat orang yang ilmunya setinggi ilmu Kutanyanya pada Siow Po Tentu saja pernah Sahut Siow Po cepat dan lancar lemuh Kepandayanmu juga biasa-biasa saja Orang yang kepandayannya lebih hebat Sepuluh kali lipat darimu saja Aku sudah cukup banyak melihatnya Siow Po masih saja memutar lidahnya yang tajam Bocah itu memang pandai melihat gelagat Sembari berbicara Dia memperhatikan orang Tosi itu lekat-lekat Tidak tampak perasaan takut sedikitpun pada dirinya Tiba-tiba Aye Chun Chian menjadi marah Kembali sekonyong-konyong Dia menjulurkan tangannya ke depan Untuk membekuk Siow Po Begitu Tosu itu melompat ke depan Empat orang Hwasyo segera mengeluarkan suara pujian Kemudian maju menghadang sehingga gagalah serangan si Tosu Ayo, katakan teriak Aye Chun Chia Siapa yang lebih lihai sepuluh kali lipat dari aku Sebenarnya Siow Po hanya sembarangan mengoceh saja Ditanya sedemikian rupa Dia jadi terdiam Memang dia belum dapat membayangkan siapa orangnya yang lebih jago dari Tosu ini Kemungkinan gurunya sendiri, Tan Kin Lem, belum tentu sanggup mengalahkan Aye Chun Chia Melihat bocah itu terdiam Puaslah hati si Tosu Lihat katanya, kau tidak sanggup menyebutkan siapa orangnya, bukan? Kau memang sembarangan mengoceh Bukan Siow Po cerdas sekali Dalam keadaan terdersak Memang dia sempat bingung Tapi otaknya langsung berputar Sesaat kemudian, dia segera berkata Siapa bilang aku tidak bisa menyebutkannya? Tadinya aku hanya berpikir tidak ingin memberitahukannya kepadamu Aku khawatir kau akan terkejut setengah mati Baiklah, sekarang aku akan memberitahukannya kepadamu Orang yang jauh lebih gagah dan hebat daripadamu Yakni Tan Kin Lem, Chong Tochu dari Tianti Hwe Aku pernah menyaksikan dia bertarung melawan empat orang Tosu di kota Peking Dengan kedua tangannya dia menyambar keempat Tosu itu Bayangkan saja, setiap Tosu beratnya mungkin paling tidak dua atau tiga ratus kati Tapi begitu menghentakkan kakinya Dia sanggup melompati tembok kota dengan menenteng empat orang Tosu itu Dibandingkan dengan Chong Tochu itu kau pasti masih kalah jauh Hwe Aye Chun Chia mendengus dingin Dia memang pernah mendengar nama besar Tan Kin Lem Tapi dia ragu kalau orang itu demikian lihai Sehingga sanggup menenteng empat orang Tosu sekaligus Sedangkan tangannya hanya sepasang Apalagi sambil melompati tembok kota Karena itu dia tertawa mengejek Kau hanya membual Orang kedua yang ilmu silatnya tinggi sekali Ialah seorang nyonya muda yang disebut Siokian Si kaki kecil dari Kang Lem Sembari berbicara Siopo melirik ke arah Song Ji Gadis itu menggoyang-goyangkan tangannya Agar dia jangan melanjutkan kata-katanya Tapi Siopo tidak memperdulikannya Nyonya muda itu pernah bertarung melawan 36 orang Tosu dari Butongpei Dia dikurung oleh 36 orang Tosu itu Entah apa nama barisan mereka itu Para Tosu itu bertangan kosong atau menggunakan senjata Tanya Aye Chun Chia Pedang, sahut Siopo Barisan itu dinamakan Cimbu Kiam Tin Ilmu barisan rahasia dengan pedang Cimbu Kata Aye Chun Chia menjelaskan Oh, Poan Tauto Ternyata pengetahuanmu luas sekali Dan kau pun sudah banyak pengalaman Sehingga kau tahu tentang barisan Cimbu Kiam Ke 36 Tosu itu mengurung sinyonya muda Dengan masing-masing mencekal sebatang pedang Sedangkan di pihak sinyonya Selain bertangan kosong Dia juga menggendong seorang anak Aye Chun Chia tertegun mendengar keterangan Si Po Apa tanyanya seakan kurang percaya dengan pendengarannya sendiri Nyonya muda itu menggendong seorang anak Dan dia melakukannya sembari bertarung dengan para Tosu dari Butong Pembenar Sahut Siopo Memang apanya yang aneh Nyonya muda itu malah menggendong sepasang anak kembar Kedua-duanya lucu dan montok-montok Sengaja Siopo membuat dengan mengangkat tinggi si nyonya muda Bahkan anak yang tadinya seorang sekarang Malah menjadi sepasang anak kembar Kemudian dia menambahkan lagi Sembari berkelahi Nyonya muda itu juga harus membujuk kedua anak kembarnya Agar jangan menangis Dia berkata Anak-anak manis Jangan menangis Kalian lihat ibumu bermain sulat selesai berkata Nyonya muda itu langsung menerjang ke arah para Tosu itu Gerakannya lincah sekali Tangannya menjulur ke sana kemari dengan cepat Dalam sekejap metode dia berhasil merampas pedang para Tosu itu Lalu satu persatu dia menotok mereka sehingga tidak berdaya Sengnyonya muda membiarkan anaknya membetot-betot janggut dan kumis para Tosu itu Sehingga mereka menjadi gursar Sedangkan kedua anaknya justru tertawa kegirangan Butong Pai sama terkenalnya dengan Siaw Lin Pai Mungkin hanya kalah usia saja Ilmu silatnya lihai Karena itu Sengaja Siaw Po memilih partai itu sebagai bahan ceritanya Sebab dia mendapat kenyataan bahwa A Ye Chun Tia tidak mungkin sanggup memecahkan barisan lohontin A Ye Chun Tia berdiam diri Tampaknya dia sedang berpikir keras Kemudian dia menarik nafas dalam-dalam Aih! Di kolong langit ini ternyata ada ilmu silat yang demikian Lihai katanya kagum dan taklu kepandean Nyonya muda itu pasti lebih tinggi daripada Tan Kim Lam yang hanya sanggup menenteng empat orang lawan Sambil melompati tembok kota Siaw Po merasa puas melihat si Tosu percaya dengan ocewannya Biar aku katakan terus terang kepadamu Nyonya muda itu adalah ibu angkatku Katanya kemudian Sementara itu Hati Song Ji menjadi lega mendengar cerita Siaw Po Tadinya dia mengira Siaw Po akan mengatakan tentang Nyonya ketiga dari keluarga Chung yang pernah menjadi majikannya Tapi setelah mendengar kelanjutan cerita Siaw Po tentang si Nyonya yang mempunyai anak kembar bahkan mengakui si Nyonya sebagai ibu angkatnya Dia langsung sadar bahwa Siaw Po hanya membual untuk mempermainkan Tosu tersebut Mana mungkin ada Nyonya selihai itu di dunia ini? Aie Chun Tsiak justru percaya penuh dengan ocehan Siaw Po Hatinya menjadi kagum juga tercekak Apa? Nyonya muda itu ibu angkatmu? Tanyanya, apakah Nyonya muda itu dari keluarga si? Di kolong langit ini ternyata ada seorang Nyonya muda yang demikian lihai tapi aku kok belum pernah mendengarnya Siaw Po tertawa Di dalam dunia perselatan orang yang kepandainya tinggi, jumlahnya banyak sekali Katanya, umpama saja istriku ini, Siaw Po menunjuk ke arah Song Ji Kau lihat tubuhnya kecil langsing, tampaknya lemah tetapi tidak disangka dia begitu lihai, bukan wajah Song Ji jadi merah padam Bukan, katanya jengah Wih Siaw Ya, jangan kau bicara yang bukan-bukan Aie Chun Tsiak menyadari bahwa ilmu silat gadis itu memang hebat sekali apabila dia sendiri kurang lihai, mungkin sudah sejak semula dia roboh di tangan Song Ji Karena kata-kata Siaw Po memang ada benarnya, ia pun menganggukan kepalanya Kau benar, katanya, karena si Chu tidak bersedia memenuhi undangan ke Pulau Sin Leong Tu, ya sudahlah tidak apa-apa Cuon-cuon sekalian, di sini Poan Tauto mengucapkan selamat jalan Taisu, silahkan Taisulah yang berangkat terlebih dahulu kata Siaw Po cepat Sikap Siaw Po sungkan dan penuh hormat padahal dia memang ingin Tosu itu berangkat terlebih dahulu atau lekas-lekas mengangkat kaki dari tempat itu Dengan demikian, kalau si Tosu menuju ke timur, dia akan mengambil arah sebelah barat dan kalau dia menuju ke utara, Siaw Po akan mengambil arah selatan dengan kata lain Dia tidak ingin bertemu dengan Tosu itu lagi tapi Aie Chun Tsiak menggelengkan kepalanya Si Chu, silahkan Si Chu berangkat terlebih dahulu kata-nya, aku ingin mencatat dulu bunyi huruf-huruf yang terukir di atas batu ini Siaw Po yakin ucapannya bukan hanya sekedar dusta, dia tadinya tidak menyangka si Tosu akan percaya sepenuh hati terhadap apa yang diocehkannya Tanpa menunda waktu lagi, dia segera mengajak Song Ji serta kedelapan Ho Sio meninggalkan puncak Kim Siu Hang tersebut Teng Sim mengeluarkan kitab si Cap Ji Chin Keng dan mengembalikannya kepada Siaw Po Si Chu, apakah si Chu benar-benar langsung pulang ke kota Peking tanyanya Benar, sahut si bocah, ada apa, Taisu kami menerima perintah dari Giyok Lim Taisu untuk mengantarkan si Chu sampai di kerajaan, sahut Ho Sio itu Mendengar kata-katanya, Siaw Po senang sekali Bagus, bagus sekali, katanya, aku justru sedang bingung kalau Tosu tadi tidak mau menyudahi urusan ini dan mengganggu aku lagi dalam perjalanan Tapi, kalau Taisu sekalian melindungi aku dalam perjalanan, siapa yang menjaga keselamatan Heng Ti Taisu Si Chu tidak perlu mengkhawatirkan masalah itu, kata Teng Sim Giyok Lim Taisu telah mempunyai rencana tersendiri, Siaw Po menganggukan kepalanya Sekarang dia percaya penuh terhadap Giyok Lim Taisu Meskipun Ho Sio itu bersemedi dengan memejamkan mata Tapi dia memang telah mengatur segala sesuatunya dengan sempurna Kalau ditilik dari keadaan luarnya, dia bersemedi dengan husuk sekali Mungkin langit runtuh pun dia tidak akan peduli tapi sebetulnya dia tenang dan hebat Satu hal yang pasti, dengan diantar oleh para husuk ini, dia tidak mengkhawatirkan apapun lagi Mereka segera melakukan perjalanan menuju kerajaan Pada suatu hari, tibalah mereka di luar tembok kerajaan Di sana ke-18 lohan dari Siaw Lim Siai berpamitan dengan Siaw Po Si Cu, kita sudah sampai di tujuan, sekarang kami akan kembali ke kuil kami, kata Teng Sim Terima kasih, Taisu sekalian, kata Siaw Po Kalian sudah bercapek lelah mengantarkan aku Kalian baik sekalinah, terimalah hormatku Dia langsung menjatuhkan dirinya berlutut dan menyembah Teng Sim mengulurkan tangannya membangunkan Siaw Po Dia mencegah anak itu memberi hormat secara berlebihan perjalanan yang kita lakukan Tidak bedanya dengan berpesiar Si Cu, sedikitpun kami tidak merasa lelah Sungguh menarik hati melihat pemandangan alam yang indah dari Soasye ke kota Peking ini Si Cu tidak perlu sungkan ataupun banyak peradatan Siaw Po mempunyai uang dalam jumlah yang banyak sekali Sejak berangkat dari Ngorgo Taisan dia sudah menyewa 19 buah kereta Dia dan Song Ji duduk di atas sebuah kereta Sedangkan para Hoseo dari Siaw Lin Siae masing-masing menduduki sebuah kereta Iepet diperintahkan berangkat sehari sebelumnya untuk mempersiapkan makanan, minuman, atau penginapan Para Hoseo itu dilayani dengan baik sepanjang perjalanan Meskipun mereka semua cia-cai atau berpantang daging dan makanan sayur-mayur saja Tapi mereka merasa puas Apalagi sepanjang perjalanan Siaw Po memberikan tip dengan rayon kepada para pelayan rumah makan maupun penginapan Kedua belah pihak sama-sama berat untuk berpisah Para Hoseo itu sangat menyukai Siaw Po yang sikapnya hormat serta pandai membawa diri Bahkan bicaranya pun selalu menyenangkan Bocah itu sendiri merasa berat berpisah dengan para Hoseo itu Dia sampai mengeluarkan air mata Siancai Siancai Teng Sim mengeluarkan kata pujian si cu kecil Janganlah kau bersedih hati kalau ada jodoh Sudilah kiranya kau berkunjung ke Siaw Lin Siae agar kita dapat berjumpa lagi Aku pasti akan datang kata Siaw Po sambil menangis terisak-isak Si cu, kata Teng Sim kemudian kita akan berpisah Ijinkanlah aku berbicara terus terang Menurut pengelihatanku, tampaknya si cu terkena semacam racun Secara diam-diam aku pernah berusaha mengusir racun itu, tapi tidak berhasil Karenanya aku jadi heran, apa jenis racun itu sebenarnya Siaw Po menganggukan kepalanya Memang benar, sejak diracuni oleh He Tai Hau Sering dah merasakan nyeri di dadanya Atau lambungnya, dan rasa nyeri itu Semakin terasa serta menjadi sering Kalau datangnya cepat, perginya cepat pula Karena itu penderitaannya agak berkurang Namun, sejak dihajar oleh Ibu Suri, luka itu semakin parah Tapi dia tidak menghiraukannya Pertama karena dia masih muda Selain itu pikirannya juga terbuka dan tidak begitu mengkhawatirkannya Sekarang, setelah mendengar ucapan Teng Sim Dia baru teringat kembali sehingga tanpa sadar dia mengucurkan air matuk kembali Aku dicelakai oleh dua orang jahat Katanya menjelaskan yang pertama menaburkan racun dalam makananku Yang kedua menghajar aku sehingga terluka parah Teng Sim berdiam diri sejenak Kemudian dia baru berkata lagi Kalau begitu, si Cu, sebaiknya kau harus banyak melakukan amal Dengan demikian diharapkan segala yang buruk dapat diubah menjadi kebaikan mengenai racun yang mengendap dalam tubuh Seandainya kau tidak sanggup menyembuhkan silakan kau datang ke Siao Liam Si Di sana aku Ho Sio Tua akan berusaha menyembuhkannya Senang sekali hati Siao Po mendengar janji ini Dia berlutut dan menganggukkan kepalanya berkali-kali serta mengucapkan terima kasih Bangunlah, si Cu kata Teng Sim sembari membangunkannya sekali lagi Sampai di situ, kedua belah pihak pun berpisah Sementara itu, Seng Ji bingung mendengar pembicaraan kedua orang itu tentang luka serta racun yang mengendap dalam tubuh Siao Po Siao Ya, katanya dengan merubah panggilnya yang sebelumnya Kong Cu itu Ternyata kau keracunan dan terluka Po Ya, bagaimana keadaan sekarang? Apakah kau masih merasakan sakitnya? Dia selesai bertanya, tanpa sempat menunggu jawaban Siao Po Gadis kecil itu sudah menangis terseduh-seduh Hal ini membuktikan bahwa dia cemas sekali terhadap keselamatan Siao Po Si bocah tanggung tertawa Eh, kenapa kau menangis tanyanya? Aku tidak merasa sakit sedikitpun Dia mengangkat lengan bajunya kemudian digunakan untuk menghapus air matu Song Ji Wajah gadis kecil itu berubah merah padam Ia merasa jengah sekali Siao Ya, katanya Aku rasa sebaiknya beberapa hari lagi kita pergi ke Siao Lim Sye dan minta Taisho tadi mengobatimu Baik, kata Siao Po memberikan janjinya Kebetulan Teng Pong Si Hwasyo muda baik sekali kepada aku Aku ingin bermain-main dengannya Di antara ke-18 Hwasyo dari Siao Lim Sye yang tergabung dalam Capek Lohon Usia Teng Tong yang termuda Dia baru berumur 24 tahun Tetapi dia cerdas, giat, rajin, serta tekun Belakangan ilmu silatnya mengalami banyak kemajuan Sehingga terpilih menjadi salah satu anggota Lohon Tin Selama dalam perjalanan, ia memang cocok sekali dengan Siao Po Begitu tiba di kota kerajaan, Song Ji mendecak kagum Kota itu begitu ramai dan indah Dia sampai terpana menyaksikan segalanya Semasuknya ke Semui, pintu kota sebelah barat Siao Po langsung mengajak Song Ji menuju hotel JKWI Dia minta disediakan kamar kelas satu dan telah merencanakan untuk membiarkan Song Ji menetap di sana saja Dengan demikian keesokan harinya, bila dia menemui junjungannya Dia tidak akan mengalami kerepotan Dia harus memberikan laporan tentang hasil perjalanannya Malam itu, setelah menyuruh Song Ji kembali ke kamarnya Gadis itu mendapatkan kamar yang terpisah Siao Po sendiri mulai bekerja Sejak siang harinya dia memang sudah merencanakan apa yang harus ia lakukan Dan semuanya pun telah dipersiapkan Setelah mengunci pintu, Siao Po mengeluarkan pisau belatinya yang tajam Setelah menggeser meja, ia membuat lubang di kolong meja itu untuk menyimpan kitabnya Kitab si Cap Ji Cikeng telah dibungkus rapih dengan kain minjak Dan dimasukkan dalam kotak baju itu segera disimpannya dalam lubang itu Setelah dimasukkan kitab itu ke dalamnya Temboknya pun dipelester kembali dengan semen yang telah disiapkan sebelumnya Habis menyimpan kitabnya Siao Po dapat mengeluarkan napas lega Dia berpikir dari suatu perangkat terdiri dari delapan jilid Dia sudah menyelesaikan tujuh jilid Maka dia tinggal menyelesaikan satu jilid lagi Kemudian dia dapat pergi ke tempat simpanan harta bangsa Boan Ciu Guna mencari Menggali dan mendapatkannya Tetapi aku harus mengelabdomi Kaisar Kong Hai Pikirnya kemudian Tegakah aku mendusainya Siao Po merasa tidak enak sendiri menipu Kaisar Yang menyayangi dan menyukainya Hingga ia pun menyukainya sebagai sahabat layaknya Dengan susah payah aku mendapatkan kitab ini dari tangan Aye Chun Tia Jika tidak diselesaikan tentu kitab ini akan jatuh entah pada tangan siapa Tak apa toh sekarang kitab ini sudah jatuh ke tanganku Berpikir demikian Siao Po dapat menenangkan hatinya Lantas membuka pintu kamarnya Tiba-tiba dia merasakan nyeri pada lambungnya Oh celaka si Kura-Kura dan si Moler Bangkotan itu Dia mendam perat dalam hati Sebab tiba-tiba saja luka dalam tubuhnya komat Nyerinya bukan main Maka dia harus menungkuli diri guna melawan penyakit tersebut Besok paginya Siao Po memerintahkan Iepet pergi dan mencari kereta Dia ingin mengajak Song Ji makan di rumah makan besar Agar gadis itu terbuka matanya Buat Siao Po sendiri Ia ingin membeli pakaian taikam lengkap dengan topinya Agar ia dapat menghadap raja dengan pakaian baru Jika pakaian taikam sukar didapatkan Tidak akan berdandan saja selaku siwi Pengawal raja Kalau ia memasuki istana dengan pakaian sebagai siwi Pasti semua siwi lainnya akan memperhatikannya Tapi itu tidak mengapa Ia toh siwi sejati Dan raja sendiri yang mengangkatnya menjadi Berpikir demikian Lega rasanya dan Song Ji pun girang Ya begini saja Katanya dalam hati Buat apa berdandan sebagai taikam Seorang kebiri Betapa agungnya seorang pengawal pribadi raja Lohu akan memasuki istana dan keraton dengna Memakai baju makuah kuning Demikian bersama Song Ji Taikam ini menaiki kereta yang dipesannya Sewaktu berbicara dia juga meniru lagu orang paha Orang kota Bahkan orang kaya raya Lebih dahulu kita pergi ke rumah makan kuah seng Kata Siao Po pada kusir kereta Masakan di sana semua lezat Seng kusir menyahut ia lantas naik dan duduk di sisinya Dia memuji keledai penarik kereta yang disewa ini Keledai semacam ini didapat dari provinsi Soasai Siao Po gembira sekali Ia tidak memperhatikan jalannya kereta Dan ia baru terkejut setelah kereta itu tiba di luar kota Eh, eh, aku ingin pergi ke si Tan Kenapa sekarang keluar kota ya Ini sebab si keledai bandel itu Kata Saiz kereta Setelah sampai di jalan menuju luar kota tak mau ia memutar dan berbalik arah Siao Po tertawa begitu juga Song Ji Mereka menganggap binatang itu lucu Ah, sekalipun keledai di kota itu banyak laganya Kata Iepet Dari gerbong kota, kereta menuju utara, sudah kira-kira satu li jauhnya Seng keledai tak mau kembali, demikian melihat si Yaupo menjadi curiga Eh, eh, kusir siapanya, jangan main gila Ayo kembali kusir itu menyahut, lalu membentak keledainya Kembali tak jiye Kembali Ayo kembali tak jiye Nama Seng keledai Setelah itu bergetarlah Campuk itu berulang-ulang kali Tetapi binatang itu tetap lari ke utara Hai Keledai busuk teriak kusir mengumpat binatang piaraannya itu Aku suruh kau kembali Kenapa kau lari terus Tak jiye Berhenti 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 Oh, binatang celaka keledai itu kabur terus Tiba-tiba muncul dua penunggang kuda di tengah-tengah jalan Dari sisi jalan mereka ingin memotong jalan kereta Tubuh mereka besar dan keren-keren Si Yaupo melihat dua penunggang kuda itu Turun tangan ia berkata pada Song Ji Ia sendiri pun sedang bersiap karena adanya gelagak buruk Memang lagak si kusir sudah mengundang kecurigaannya Si Nona kecil mengerti dan segera bertindak Ia menotok pinggang si kusir Dan kusir itu pun jatuh terhuyung-huyung dari atas kereta Sedang mulutnya mengeluarkan ceritan Hampir dia menimpasi penunggang kuda Si penunggang kuda melompat dari kudanya untuk naik ke atas kereta Tanpa banyak bicara Song Ji menyambut orang itu dengan satu totokan Orang itu rupanya lihai Dia dapat berkelit sambil ingin menangkap tangan si Nona Si Nona berlaku cerdik Dia memutar telapak tangannya dan tangan yang satunya dipakai menepuk muka orang itu Si penunggang kuda itu menangkis dengan tangan kirinya Dan tangan kanannya menjulur ke bahu si Nona Sama-sama mereka bertarung di atas kereta Sulit mereka itu bertarung dan tak dapat lebih leluasa Kereta pun kabur terus Bagaimana, eh tanya penunggang kuda yang lain Apa yang terjadi? Pertanyaan itu tidak ada jawabannya Sebaliknya terdengar suara menggelebuk disusul Dengan jatuhnya si teman dari atas kereta Sebab Song Ji telah menghajar orang itu dengan satu tonjokan keras Orang itu kaget dan gusar Segera ia menyambut rambut si Nona Song Ji yang melihat datangnya cambuk itu segera memapak menyambut dengan cekalannya Dan menyusul dengan lemparannya yang membuat seng penunggang kuda itu tersungkur dari punggung kudanya Saking kaget dan khawatirnya penunggang kuda itu melepaskan cambuknya dan berteriak-teriak Song Ji tidak menghiraukan ia menyambar tali kendali keledai Lalu diserahkannya kepada Iepet Seraya berkata Kau kendalikan kereta ini aku, aku, tak bisa, sahut orang itu Song Ji ke depan untuk mewakili menjadi kusir Sebenarnya ia tak dapat memegang kendali Namun ia terus mencoba Ia menarik tali kendali Seraya berseru Tak Ji, tak Ji seperti si kusir tadi Sedangkan tangan kirinya dikendorkan dan tangan kanannya dikeraskan Keledai itu pun memutar haluan Sama sekali ia tidak bandel Di saat itu tampak penunggang kuda itu menghambur mendatangi suara derap langkah kaki kuda terdengar nyata Siopo kaget sekali Ia menarik keretanya untuk dilarikan ke samping Para penunggang kuda itu pun memutar kudanya lalu mengejar terus Tidak lama kemudian kereta keledai itu pun telah dapat dikurung oleh para penunggang kuda Yang jumlahnya lebih 10 orang Siopo melihat belasan penunggang kuda itu masing-masing memegang senjata Sekarang ini hari terang benderang Di sini pula termasuk tempat kakinya Seri Baginda Raja Apakah benar kalian berani melakukan perampokan? Salah seorang penunggang kuda tertawa Kami utusan-utusan yang ditugaskan mengundang tamu-tamu Katanya, kami bukannya kawanan perampok atau berandal Wiai Kongcu Chuan kami mengundang kalian untuk minum arak Siopo tetap curiga dan menatap semua penunggang kuda itu Siapa majikan kalian itu? Tanyanya Jikalau Kongcu sudah bertemu Kongcu pasti mengenalnya Sahut orang itu Jikalau majikan kami bukan sahabat Kongcu Mana dapat Kongcu mengundang minum arak Siopo tetap saja mencurigainya Jikalau kalian tidak menjawab siapa majikan kalian Undangan ini bukan undangan yang setulusnya Katanya Nah, kalian bukalah jalan untuk kami Seorang lainnya tertawa dan berkata Mudah untuk membuka jalan terus Siap menggerakkan tangannya untuk menyerang keledai hingga binatang itu roboh dan mati seketika Siopo turun dari kereta Disusul oleh Song Ji Bahkan Song Ji bergerak cepat lalu menyerang penunggang kuda itu Nona itu kecil dan Kate Sedangkan si penunggang kuda itu jangkung maka susah diserangnya Oleh karena itu ia hanya menotok matuk kudanya Dan serangannya itu dilakukan terus-menerus bergantian ke arah kuda yang lainnya Hingga dalam beberapa waktu saja ramailah suara kuda tak hentinya disusul dengan teriakan si penunggangnya Sementara jalan besar itu bukanlah jalan sepi Maka banyak pejalan kaki menonton pertarungan yang luar biasa itu Para penunggang kuda itu berlompatan turun dari kudanya Semuanya menggunakan senjatanya masing-masing menyerang Nona Song Akan tetapi si Nona sangat gesit dan lincah Dia menyerang sambil berlompatan ke segala arah Menyerang dan berkelebat akhirnya dalam tempo yang pendek Delapan lawan sudah roboh Sedangkan empat penunggang kuda yang lainnya tidak lagi berani bergerak Hanya saling memandang dengan temannya karena terheran-heran Tengah keadaan diam itu kembali terdengar suara roda-roda kereta Ternyata yang datang sebuah kereta kecil Kereta itu dilarikan dengan cepat Hingga dalam waktu singkat kereta itu pun sudah sampai Dan dari dalam kereta itu segera terdengar teriakan seorang wanita Jangan turun tangan terhadap kawan sendiri Si Yopo mengenali suara itu Hatinya senang sekali Oh, istriku datang serunya gembira Song Ji beserta keempat penunggang kuda lainnya segera menoi eh Nona itu merasa heran karena sekali tidak menyangka kalau si Yopo sudah beristri Meskipun di jaman itu biasa terjadi pernikahan usia dini Banyak pemuda-pemudi berusia 14 atau 15 tahun yang sudah menikah Tapi Song Ji merasa heran karena selama ini Dia belum pernah mendengar si Yopo membicarakannya Sementara kereta kecil yang berjalan kencang itu sudah sampai dari dalamnya muncul seorang gadis Siapa lagi kalau bukan Pui Ie Dengan wajah berseri-seri, si Yopo menghampiri gadis itu Dia langsung menyambar tangan gadis dan menggenggamnya rat-rat Oh, kakak yang baik serunya, kakak, aku sudah rindu sekali terhadapmu sehingga rasanya ingin mati Kemana kakak selama ini Pui Ie tersenyum Nanti perlahan-lahan saja kita bicara, katanya dengan nada sabar rohia Mengapa kalian berkelahi? Dia heran sekali melihat beberapa orang telah roboh di atas tanah dengan darah berceceran Salah seorang di antaranya menjura dan menjawab Nona Pui Ie, kedatangan kami kemari sebetulnya untuk mengudang wikong cu minum arak Tapi rupanya sikap kami kurang sopan sehingga menimbulkan kegusarannya Untung Nona datang sendiri, Pui Ie masih bingung Dia menoleh kepada si Yopo Kau kah yang telah merobohkan mereka semua? Oh, tidak disangka ilmu silatmu telah mengalami kemajuan yang pesat sekali Seandainya ada kemajuan juga tidak mungkin sepesat ini Kata si Yopo terus terang Semua ini dilakukan oleh Nona Song Ji yang telah melindungi diriku Karena itu pula, dia terpaksa memamerkan kepandainya Si Yopo berkata sambil menunjuk kepada kawannya Pui Ie menolahkan wajahnya untuk melihat Song Ji Dia merasa heran sekali Nona Cilik itu kemungkinan baru berusia 3 atau 14 tahun Tapi aneh kalau dia sudah sedemikian lihai Adik, kau siapa tanyanya? Song Ji tidak kenal dengan gadis yang menyapanya itu Meskipun ketika berada di rumah keluarga Chung Mereka pernah ada dalam satu atap Tapi mereka tidak sempat bertemu Mendengar pertanyaan itu Ia segera melangkah maju dan menjatuhkan diri berlutut di hadapan Pui Ie Nyonya muda, terimalah hormat Song Ji katanya Si Yopo tertawa terbahak-bahak mendengar panggilan Song Ji kepada Pui Ie Sedangkan wajah Pui Lai langsung berubah merah padam saking jengahnya Dia lekas Lekas menyikir agar tidak perlu menerima sujud Song Ji Sembari mengajukan pertanyaan kembali Eh, kau memanggil apa kepadaku? Aku, aku bukan, Song Ji berdiri Si Yopo mengatakan bahwa kau adalah Nyonya Sahut si gadis cilik Karena aku melayani Si Yopo Maka sudah sewajarnya aku memanggil kau Nyonya muda Mendengar jawabannya, Pui Lai langsung membelalakan matanya kepada Si Yopo Orang ini hanya bisa mengoceh yang bukan-bukan katanya Jangan kau percaya kata-katanya Sudah berapa lama kau melayaninya? Masa kau belum kenal sifatnya? Oh ya, aku bernama Pui Ie Song Ji tersenyum, dia menganggukan kepalanya Baiklah, sahutnya, untuk sementara aku tidak akan memanggil kau Nyonya muda Tapi nanti, wajah Pui Lai menjadi merah kembali Lain kali, katanya, tapi kemudian dia tidak sanggup meneruskan kata-katanya kembali Sebaliknya, Song Ji memperhatikan Si Yopo Dia melihat pemuda itu senang sekali Wajahnya berserisai dan bibirnya terus menyunggingkan senyuman Tiba-tiba wajahnya juga berubah merah Dia ingat apa yang pernah dialaminya ketika berada di gunung Gotai San Di sana Si Yopo juga pernah menyatakan kepada Aye Chun Chia bahwa dia adalah istrinya Rupanya Si Yopo hanya bergurau Pemuda tanggung itu suka sekali menyebut Nona yang masih muda sebagai istrinya Eh, mana istriku yang satu lagi tanya Si Yopo Kemudian dia tertawa lebar rupanya dia menanyakan Si Nona cilik Bok yang peng Sung Ji yang mendengarnya tidak merasa heran lagi Tapi Pui Lai justru membelalak lagi kepada Si Yopo Sudah lama kita tidak bertemu Kau bukan bicara soal yang serius Malah berkata yang bukan-bukan Sudah, mari kita berangkat katanya Si Yopo tertawa lagi Kalau sejak semula aku tahu kau yang mengundang Tentu aku menyesal tidak mempunyai sayap Agar dapat cepat-cepat terbang menemuimu Kembali Pui Lai membelalakan matanya Dasar kau yang telah melupakan aku katanya Tentu kau tidak mengira bahwa aku akan mengundangmu Senang sekali hati Si Yopo mendengar nada suara Si Nona Rasanya manis sekali di dalam hati Mana mungkin aku melupakanmu katanya Kalau kau yang mengundang aku Jangankan untuk minum arak Biar untuk minum air kencing kuda Sekalipun aku tidak akan menolaknya Bahkan aku rela meminum racun Bagiku, kapan saja kau mengundang Aku pasti akan datang Dengan matanya yang indah Pui Lai memperhatikan Si Yopo Jangan bicara manis-manis katanya Bagaimana kalau aku menyuruh kau pergi Ke ujung langit atau tepi laut Dan minum racun di sana Si Yopo Membalas tatapan gadis itu Dia melihat Pui Lai bicara setengah serius Dan setengah bercanda Hatinya merasa puas Nona itu tampak semakin cantik Dan semakin manis Perasaannya sampai tegang menatapnya Jangankan baru ujung langit Atau tepi pantai Sahutnya Biar meski mendaki gunung golok Atau terjun ke panci panas Aku pasti akan pergi juga Bagus, kata Nona Pui Ie Seorang laki-laki sejati Sekali mengeluarkan kata-katanya Kuda apapun tak dapat mengejarnya Sengaja Nona Pui Ie menggojoki Kata-kata yang pernah diucapkan oleh Si Yopo Si Yopo menepuk dada Ya, katanya Satu kali seorang laki-laki Telah mengeluarkan kata-katanya Kuda pun tak dapat menangkapnya Pui Ie tertawa Maka tertawa pula si bocah Lantas si Nona memerintahkan Seseorang untuk mengambil Seekor kuda buat Si Yopo Dan seekor lagi buat Song Ji Song Ji dipersilahkan naik ke atas kereta Sedangkan ia sendiri menunggang kuda Untuk bergandeng bersama Si Yopo Mereka mengambil arah menentang matahari Dan semua orang yang tadi datang Menjemputnya mengikuti dari belakang Kau lihai, kata Pui Ie Sembari berjalan kepandayan Apakah yang kau miliki hingga kau berhasil mendapatkan seorang budak Yang demikian lihainya itu Orang yang datang itu berlagak pailon Kepandayan apa katanya Balik bertanya Tidak sama sekali Soalnya dia sendiri yang ingin merawat dan mengikutiku Pui Ie tertawa pula Ia mengerti Si Yopo muda usianya Tetapi dia sangat cerdas dan banyak uangnya pula Hingga ia dapat menggunakan fasilitas itu dengan leluasa Maka ia pun menerkah Song Ji tentu telah dibelinya Yang lebih aneh lagi Song Ji sangat lincah Kemudian Si Yopo balik bertanya tentang Cie dan Chuan serta Bokyampeng Sewaktu kalian ditawan orang-orang Sin Leongkau di dalam rumah hantu itu Bagaimanakah kalian dapat meloloskan diri? Apakah Sem Nainai dari keluarga Chuan yang menolong kalian Pui Ie Heran mendengar nama Chuan Sem Nainai disebutkan Dia pun menggelengkan kepalanya Siapakah Sem Nainai dari keluarga Chuan itu? Tanyanya Dialah yang memiliki desa keluarga Chuan itu Sahut Si Yopo Memiliki desa keluarga Chuan Si Nona mengulangi Sejak semula hingga akhir Belum pernah aku mendengar dan melihatnya Sebenarnya orang yang dicari Sin Leongkau itu Ialah kau sendiri Terhadapmu mereka tak bermaksud jahat Dulu Cie yang Elo Osem tidak berhasil mencarimu Dia lalu memerdekahkan kami semua Kuntu kecil dan Cie Elo Oyatjo semua berada di sana Dan tak lama lagi kita akan bertemu dengan mereka Berkata begitu Si Nona menoleh dengan matanya Yang jeli lalu menatap Si Yopo Yang kau senantiasa ingat dalam hatimu Ialah menuju kau cu kecil Baru kita bertemu beberapa saat Kau sudah menanyakan tujuh atau delapan kali Si Yopo tertawa Kapan aku menanya tujuh atau delapan kali tanyanya Sungguh aku penasaran Coba aku bertemu dengannya dan tak melihat engkau Pasti aku akan menanyakan engkau Mungkin sampai tujuh atau delapan puluh kali Pui-iei tersenyum Sekarang sudah tak ada rasa muak Atau yang menjemukannya terhadap bocah yang nakal Dan beraneka macam ini Meski kau bermulut sepuluh Tak mungkin kau menanyakan sampai tujuh atau delapan puluh kali Katanya Namun sekarang Meskipun kau bermulut satu Nampaknya kau lebih lihai daripada bermulut sepuluh Si Yopo pun tersenyum Begitu ia sebari berjalan Mereka mengobrol satu dengan yang lainnya Hingga tak terasa mereka sudah melalui sepuluh li lebih Apakah kita akan lekas sampai tanya si Yopo Walau bagaimanapun dia sudah tak sabar lagi Mendengar pertanyaan itu Pui-iei kurang puas Masih jauh sekali Katanya Taruhlah kau rindu pada kuncu kecil Tak usah kau menjadi tak sabaran Kalau aku tahu begini Ku biarkan kuncu kecil memapakmu Supaya kau tak keras memikirkannya sampai begini Si Yopo mengeluarkan lidahnya Dia dapat mengerti kenapa nona ini merasa kurang puas Baiklah, katanya Sepatah katapun aku tak akan menanyakannya Di mulut kau tak menanyakannya Namun di hati lain Kata nona pui Hatimu tentu tak sabaran Itu membuatmu menjadi dongkol Si Yopo mendengar suara nona yang terang dan jelas itu Maka ia tertawa dan berkata Jikalau aku tidak sabaran Aku bukan suamimu Aku putramu yang nakal Mau tak mau si nona tertawa Oh anak, katanya dalam hati Dan mendadak kata karanya berhenti untuk menyebut kata itu Oh anak yang manis Ia mengerti meski kata-kata itu hanya bersifat bergurau Namun kata-kata itu kurang tepat untuk diucapkan Perjalanan ditunda sesudah tengah hari Mereka singgah di sebuah tempat yang ramai Kali In Si Yopo tidak berani menanyakan apa-apa Ia tidak menanyakan kapan sampai dan bagaimana Yang terpenting ia sudah jauh dari kerajaan Hingga hari itu ia tak dapat bertemu dengan raja Tak apalah aku tak dapat langsung bertemu dengan raja Demikian pikirnya Aku pun tak memberikan batas waktu pada si Yau Hian Chu Katakanlah aku jalan-jalan di Ngo Taisan Atau aku tertahan oleh Aya Chun Tia Buaku sama saja Selanjutnya muda-mudi itu membicarakan hal-hal yang tak penting selama dalam keraton Meski mereka berdua di dalam kamar Sebab mereka bersama Bok Yampeng Pui Ie mengekang diri Dia harus dapat menjaga harga dirinya Sekarang ini mereka hanya berdua Mereka berjalan berdampingan dan kuda mereka berjalan berendeng Demikianlah mereka dapat bergurau dengan bebas Rombongan pun sengaja berjalan jauh di depan mereka Si Yau Po masih muda tetapi pergaulannya membuat mereka mulai mengerti arti asmara Sering menyebut Pui Ie sebagai istrinya Itu dilakukan sambil bergurau Sekarang ia mendapat anggapan lain Ia tertarik lagak nona itu yang tertawa sebentar cemberut Sesudah menjalani perjalanan yang cukup jauh Pui Ie tampak letih Dua belah pipinya yang halus menjadi merah dan keringat pun mulai bercucuran itu Yang membuatnya lebih menarik Ternyata Si Yau Po terlena memandangi wajah itu Nona Pui berpaling pada orang yang mengawasinya dengan mendadak dan ia pun tertawa Eh, eh, kau kenapa tanyanya Kenapa kau diam saja Si Yau Po terperanjat dan kaget Oh, kakak, kakak yang baik Katanya sambil tersenyum Kakak, sungguh kau manis sekali dipandangnya Aku pikir, aku pikir, kau pikir apa tanya si nona Akan aku jawab tetapi kamu jangan marah Ya, sahut Si Yau Po Asal kau bicara dari hal yang benar Pasti aku tak marah Sahut Pui Ie Tetapi jikalau kamu bicara tak karuan Tentu aku tidak senang dan marah Sekarang katakanlah apa yang sedang kau pikirkan Si Yau Po menatap dan ia pun menjawab Aku memikirkan, katanya, jika benar kakak menjadi istriku betapa bahagianya hatiku ini Tiba-tiba saja mata Pui Ie melotot dan wajahnya berubah menjadi bengis Akan tetapi ia tak berkata apapun dan ia menoleh ke lain arah Si Yau Po menjadi kebingungan Oh kakak, katanya, oh kakak yang baik Apakah kakak keragu padaku? Pasti aku gusar sahut si nona Ya, aku gusar sekali Tapi aku, aku bersungguh-sungguh Kakak kata Si Yau Po Tidak ada kata-kata yang terlebih sungguh-sungguh daripada itu Tapi kau harus ingat kata si nona Selama di dalam keraton aku telah bersumpah bahwa seumur hidupku Aku akan turut padamu Melayanimu Apakah itu palsu belaka sekarang kau menginap begini? Apakah itu berarti bahwa kata-katamu telah berubah? Mendengar jawaban itu Si Yau Po girang bukan main Kalau mereka tidak sedang menunggang kuda Mungkin mereka sudah berpelukan sambil berciuman Maka itu mereka hanya mengulurkan tangan kanannya Dan menarik tangan kirinya untuk berpegang-pegangan dengan erat Mana dapat hatiku berubah katanya sambil menatap si nona Seribu tahun, selaksa tahun tak mungkin hatiku dapat berubah Dengan katamu ini, terangkah sudah berubah, kata si nona Coba saja kamu pikir Mana ada manusia berumur seribu atau selaksa tahun Kecuali Kura, mengucap Kura itu Pui Ie tidak meneruskan menjadi Kura-Kura Ia sudah tertawa dan menoleh ke lain arah Tetapi tangan yang dipegang Si Yau Po dibiarkannya tetap tidak diparik Si Yau Po merasa puas memegang tangannya yang halus dan licin Kau baik sekali padaku kakak, katanya sambil tertawa Karena itu untuk selamanya, aku tak akan menjadi Kura-Kura yang sangat menjijikan Kura-Kura itu mempunyai arti lain Bukan binat tang Kura-Kura Sebenarnya seorang suami yang istrinya berlaku serong dengan laki lain Dialah Kura-Kura Arti Kura-Kura sudah sangat umum buat wilayah Keng Lem dan Pui Ie Mengerti sekali, lantas ia memperhatikan wajah keren Rupanya bagimu sudah tidak ada kata-kata lainnya lagi Kenapa kata-kata demikian keluar dari mulut anjingmu tetapi Si Yau Po tertawa Kau ingat kata-kata ayam turut ayam dan anjing menikah dengan anjing Katanya, apakah kau mengharap melihat dari mulut suamimu akan muncul cacing gajah Mau tak mau si Nona tertawa dan tangan kirinya balas memegang tangan kanan Si Yau Po Demikianlah mereka bergurau di sepanjang jalan Sampai waktu maghrib mereka telah sampai pada suatu tempat yang ramai dan megah Dan mereka bermalam di tempat itu Keesokan harinya Si Yau Po menyuruh Ie Pet mencari kereta kode untuk mereka dan Pui Ie duduk di dalamnya Hingga mereka dapat bergaul dengan leluasa sekali Saat itu Si Yau Po telah berani merangkul dan menyulmi Pui Le dengan tak ada bosan-bosannya Pui Le tidak menentangnya, ia membiarkan saja Tetapi lebih dari itu, ia tidak memberikan balasan Hingga di antara mereka tidak terjadi pertentangan dengan perikesopanan Si Yau Po pun puas sampai di situ Sebab dalam soal asmara ia belum tahu banyak Ia hanya menuruti suara hatinya yang pulos Apalah yang diketahui Si Yau Po agar kereta berjalan terus Jangan berhenti, agar ia dapat berduaan terus dengan si Nona Manis mungkin sampai langit atau ke ujung laut Pengalaman itu membuat Si Yau Po lupa untuk menghadap pada Raja Guna memberikan laporannya Ia sampai lupa juga pada si Cap Je Ching Ken Kitab yang penting itu Juga Kaisar Tua yang berada di Ngero Taisan bahkan ia lupa hari Karena sudah beberapa hari dan malam ia sudah lewati di sepanjang jalan itu Pada suatu sore, akhirnya kereta sampai pada suatu tempat di tepi laut Di sana Pui Le mengajak Si Yau Po turun dari kereta dan menyewa sebuah perahu sambil berpegangan tangan Adiku mari kita ke perahu dan berpesiar empat penjuru laut Guna melewatkan hari-hari ibaratnya kitalah Dewa Dewinya Bagaimana menurutmu, bukankah bagus begitu menutup kata-katanya Nona menarik tangan Si Yau Po hingga tubuh mereka rapat Dan ia meletakkan kepalanya di dada Si Yau Po hingga mereka tampak mesra sekali Si Yau Po merangkul pinggul si Nona agar tak jatuh Sedangkan rambut Si Nona terus bermain di mukanya Dia lupa bahwa perjalanan di laut banyak bahayanya Hingga tak dapat ia mengeluarkan kata-kata menolak Di tepi laut itu tengah berlabuh sebuah perahu besar Dan setelah mereka mengetahui kedatangan perahu Pui Le Segera mereka mengibarkan sapu tangan hijau Pertanda ia akan mengirim perahu kecil untuk menyambut kedatangan Pui Le Dan Si Yau Po yang naik perahu kecil itu untuk segera naik ke perahu yang besar Setelah Si Yau Po menyaksikan ruang dalam kapal tersebut Ia kaget sebab kapal itu dan semua peralatan terbuat dari benda-benda yang berharga Bahkan lantainya dilengkapi dengan permadani Perlengkapan kapal ini lebih mirip sebuah pendopo atau tempat raja sedikitnya Menteri Muda Kakak menyambutku secara begini Tidak mungkin dia menyimpan maksud yang tidak baik atas diriku Pikir Si Yau Po Dua orang bujang datang menyerahkan sapu tangan hangat untuk mengusap keringat dan menyusut Dua mangku miguna mengisi perutnya yang dilihatnya begitu nikmat Di samping itu perahu sudah mulai berlayar Berada dalam perahu Si Yau Po merasa puas Pui Ie menemani makan dan minum arak Sambil bermain tebak-tebakan tangan atau berbicara sambil tertawa ria Sedangkan jika malam telah tiba Si Yau Po diantarkan ke tempat tidur Setelah itu Pui Ie baru kembali ke kamarnya sendiri